Intro Baik Buya, satu lagi pertanyaan dari media sosial Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Semoga Buya dan keluarga sehat selalu Amin ya Rabbul Alamin Maaf Buya izin bertanya Apakah pikir tanpa tahu artinya tetap berpahala Buya? Terima kasih Om Baca Yang tidak ada artinya, tidak ada pahalanya Kecuali membaca Al-Quran dan membaca zikir Membaca buku tidak ada artinya Tidak ada gunanya Tidak ada pahalanya Membaca buku tidak ada artinya Buku Buku apa saja? Dalam bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Indonesia Membaca yang tidak ada faham maknanya Tidak ada pahalanya Kecuali membaca zikir dan membaca Al-Quran Biarpun tidak faham artinya Tetap dapat pahala Membaca Al-Quran tidak faham artinya Dapat pahala Zikir dihajar ke Nabi Tidak faham artinya Dapat pahala Ngulang-ngulang omongannya orang Tidak ada artinya Tidak faham Wah ini kalimat Tidak ada pahalanya Tidak ada artinya bukan zikir Jadi ingat Semua omongan Kalau kita tidak tahu maknanya Tidak ada faedahnya Dan tidak ada pahalanya Kecuali zikir kepada Allah Dan membaca Al-Quran Termasuk sholat di dalam sholawat Adalah termasuk bagian daripada zikir Seperti itu Jadi biar mohon anda tidak tahu maknanya Tapi anda ditalkan Tidak ada gantikir oleh guru anda Adalah mendapatkan pahala Begitu juga membaca Al-Quran Penghafal Al-Quran tidak tahu artinya Tapi dapat pahala Tapi membaca buku Buku Satu tebel Tapi tidak faham Tidak tahu artinya Tidak dapat pahala Seperti itu ya Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton!